Apakah bisa menghasilkan uang tanpa modal apapun? Jawabannya adalah omong kosong Karena modal terdiri dari dua, yaitu modal yang bersifat fisik atau terlihat seperti Anda memiliki uang, memiliki kantor, memiliki karyawan, memiliki portfolio, memiliki bisnis, dan sebagainya Yang kedua adalah modal yang tidak terlihat, tidak kasat mata, tetapi itu juga merupakan modal bagi Anda Nah, lalu bagaimana Anda bisa menghasilkan uang tanpa modal? Yaitu dengan modal yang tidak terlihat, yang ada di dalam diri Anda, kemampuan yang ada di dalam diri Anda Yang pertama adalah kemampuan pikiran Anda, kepintaran Anda, dan kebisaan Anda, pengalaman Anda Bagikan pengalaman itu, jual pengalaman itu, jual kepintaran Anda, maka nantinya Anda bisa menghasilkan uang Karena kenapa? Karena bisa jadi pengalaman, kepintaran, apa ilmu yang Anda miliki itu menjadi solusi atau jalan keluar bagi orang-orang yang mencari dan siap untuk membayar bagi siapapun yang menemukan solusinya Nah, yang kedua adalah tenaga, tenaga fisik Anda punya keahlian tertentu, punya kemampuan tertentu, memiliki fisik yang hebat Maka Anda tawarkan, ya berupa jasa, ya kan? Berupa jasa, dan lalu Anda tawarkan apa yang bisa Anda lakukan sesuai dengan kemampuan dan keahlian Anda Ya, misalkan Anda siap untuk menyetir, ya kan? Atau menjadi tour guide, Anda bisa mengantarkan orang-orang yang ingin berwisata dan segala macam Nah, seperti itu Nah, yang ketiga adalah ucapan Anda Apakah ucapan Anda bisa mempengaruhi, bisa menaklukkan seseorang, dan sebagainya Dan tentunya, kalau ucapan Anda, Anda harus memiliki sebuah networking atau jaringan yang kuat Contoh, misalnya ada orang yang mau beli tanah, dan Anda kenal berbagai orang yang mau menjual tanda Anda tinggal hubungkan, maka Anda menjadi broker atau perantara, dan Anda mendapatkan komisi di situ Ya, nah yang keempat yang jarang banyak diketahui orang adalah batin atau attitude Kenapa? Terkadang diri Anda yang baik, yang menyenangkan, dan batin Anda yang memiliki energi besar itu bisa membawa keberuntungan Coba Anda lihat orang-orang yang selalu dibawa meeting, selalu dibawa kemanapun, untuk negosiasi, untuk deal, untuk proyek, dan segala macam Padahal dia tidak melakukan apapun Karena dia memiliki batin yang baik, kepribadian yang baik, dan energi yang positif Oke, selamat mencoba Salam gila dari saya Salam gila dari saya